Rahasia jadi orang asik dan pede dalam 3 menit Nonton sampai habis ya Hai teman-teman yang super keren Kalian pernah ngerasa gak Kalau ada orang yang tiba-tiba masuk ke setiap tempat Dan semua mata tertuju padanya Nah, hari ini Aku bakal berbagi rahasia Supaya kamu bisa jadi orang yang selalu Disorot di setiap ruangan Gak usah khawatir, ini bukan solap Ini cuma trik sederhana Yang bisa kamu praktikin setiap hari Jadi stay it on ya Oke Sebelum kita mulai, ingat satu hal penting Percayaan diri itu kuncinya Kalau kamu percaya diri Orang-orang setarmu juga bakalan merasakannya Jadi, mari kita mulai Perjalanan kita untuk jadi orang yang asik dan pede Sambut dengan senyuman yang ramah Ingat Senyuman itu bahasa universal Yang bisa membuat siapapun nyaman Jadi, ketika masuk ke suatu tempat Sambutlah semua orang dengan senyuman yang ramah Rasmi Ini adalah kunci pertama Untuk menciptakan suasana yang asik Kenali nama orang-orang di sekitar kamu Nah, setelah senyum Terlanjut ke langkah kedua Tepatlah untuk mengenal nama orang-orang di sekitarmu Ini akan membuat mereka merasa dihargai Dan membantu kamu terhubung yang baik Jadi, mulai yang bertanya Hai, namamu siapa? Ceritakan kisah singkat dan menarik tentang diri kamu Oke Sekarang saatnya Membagikan sesuatu terang dirimu Tapi ingat Jangan terlalu serius Ceritakan sesuatu yang lucu atau menarik Yang bisa membuat orang lain tertawa Ini akan membuatmu terlihat biar rap dan asik Gunakan bahasa tubuh yang positif Coba perhatikan bahasa tubuhmu Pastikan bahasa tubuhmu terlihat berpercaya dikitu Hindari sikap tertutup Dan coba gunakan gerakan tangan yang ekspresif saat berbicara Bahasa tubuh yang positif bisa meningkatkan daya tertentu Dengarkan dengan sungguh-sungguh Orang asik bukan hanya yang pintar bicara Tapi juga pintar mendengarkan Jadi, saat berbicara dengan seorang Pastikan kamu benar-benar dengarkan apa yang kita katakan Ini akan membuatmu terlihat pede dan menyenangkan Foiler Dalam waktu singkat Kamu sudah memiliki beberapa kunci Menjadi orang yang asik dan pede Ingat, ini adalah perjalanan Bukan tujuan akhir Jadi, teruslah berhati Dan jadilah kasih terbaik dari diri sendiri Semoga tips ini bermanfaat Dan membantu kamu menerai percaya diri yang lebih besar Jangan lupa like, subscribe Dan tinggalkan komentar di bawah Kalau kamu punya tips, tambahan, atau pengalaman seluruh Sekitar menjadi orang yang asik dan pede Sampai jumpa di video berikutnya Teman-teman subscribe